Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi Srali, Sudri, Wasir, Li, Amri, Wallah, Taman, Insya'ali, Abba, Wukuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ya Rabbil Alamin. Habihi, Nasta'in, Ala'amur, Dunia, Madin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, As'adakumullah, Lainatakum, Warhaban Bipu, Ifa, Halukum. Alhamdulillah, Ya Rabbil Alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa kumpul lagi untuk mengadakan pelajaran bersama. Langsung saja kita mulai. Hayat Nafda, Darsana, Bikirati Al-Basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Jadi hari ini kita melanjutkan pembelajaran. Dan sekarang kita masuk yang dinamanya fi'il maklum dan fi'il majuhul. Kata kerja aktif dan kata kerja pasif. Kata kerja aktif dan kata kerja pasif. Ya langsung saja ya. Hayat Nafda, Darsana, fi'il hadus sobah, wikirati, fi'il hadan nahar. Udah tadi dibuka ya. Jadi hari ini kita belajar yang namanya kata kerja aktif dan kata kerja pasif. Atau secara bahasa namanya fi'il maklum, fi'il majuhul ya. Fi'il maklum, fi'il majuhul. Apa sih kata kerja aktif dan pasif itu? Ya coba silahkan dibaca dulu ya. Silahkan dari Nisa ya. Kata kerja yang sudah kita bahas pada bab-bab sebelumnya adalah kata kerja aktif yang dikenal sebagai istilah fi'il maklum. Ada pun kata kerja pasif dikenal dengan istilah fi'il majuhul. Sama seperti bahasa kita perubahan dari kata kerja aktif ke kata kerja pasif ada rumusnya. Misalkan menolong, ditolong, melihat, dilihat, memukul, dipukul, membersihkan, dibersihkan, dan sebagainya. Contoh penggunaan kata kerja aktif dan kata kerja pasif ialah Borobah Zaidun Bakron. Zaid telah memukul bakar. Boribah Bakron. Bakar telah dipukul. Salah satu hal yang perlu dicatat adalah kaedah bahasa Arab. Kalimat pasif tidak boleh memunculkan subjek atau pelaku. Karena fungsi kalimat pasif dalam bahasa Arab adalah untuk menyembunyikan atau tidak menyebut pelaku. Baik karena satu pelakunya sudah diketahui, yang kedua pelakunya memang tidak diketahui maupun tiga, ini angka apa sih pelakunya? Sengaja disembunyikan. Ini berbeda dengan bahasa Indonesia di mana kita masih boleh menyebut pelakunya. Seperti contoh bakar telah dipukul oleh Zaid. Dalam bahasa Arab kita hanya boleh mengatakan bakar telah dipukul. Tanpa menjelaskan siapa yang memukul, bila kita ingin menyebut pelakunya, maka wajib menggunakan kalimat aktif. Sudah? Coba sampai akhir. Oh, catatan. Fiil yang bisa berubah ke bentuk majul hanya fiil mutaadi atau transitif. Adapun fiil lazim, intransitif, hukum asalnya tidak bisa diubah ke bentuk majul karena tidak memiliki objek, sehingga tidak bisa diubah ke bentuk pasif. Dalam bahasa Arab, rumus merubah kata kerja aktif menjadi pasif. Ada dua yang pertama, rumus untuk fiil madi majul dan kedua, rumus untuk fiil mudaadi majul. Sudah, kan? Paham, ya. Jadi, dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Arab juga sama, yang namanya kata kerja itu ada kata kerja aktif dan kata kerja pasif. Atau kalau dalam bahasa Arab namanya fiil maklum dan fiil majul. Kalau kita ngomong kata kerja aktif, itu adalah kata kerja yang seperti biasa. Jadi, kayak memukul, kayak apa namanya, membaca, mendengar, membuka. Ini kan aktif, ya. Atau kata kerja yang seperti biasa. Atau namanya fiil maklum. Jadi, fiil-fiil yang telah kita pelajari di bab-bab sebelumnya adalah fiil maklum. Fiil maklum. Fiil maklum. Yaitu kata kerja aktif. Yang depannya me, ya. Jadi, harus ada pelakunya juga. Berarti membuka, misalkan Muhammad membuka pintu. Ini kan ada pelakunya. Ada Muhammadnya. Kalau membuka pintu saja, nanti bukan fiil namanya. Nah, sekarang yang perlu kita ketahui adalah fiil majul. Fiil majul itu istilahnya kalau dalam bahasa Indonesia kayak kata kerja pasif. Atau yang aslinya memukul, nanti menjadi dipukul. Jadi, memukul menjadi dipukul. Nanti membaca menjadi dibaca. Mendengar menjadi didengar. Didengar. Ya, itu namanya kalau dalam bahasa namanya fiil majul. Fiil majul. Majul, ya. Menolong, ditolong, melihat, dilihat. Memukul, dipukul. Berarti memukul fiil maklum. Nanti dorobah fiil maklum. Nanti ada dipukul. Kalau dipukul, fiil majul. Nah, yang namanya fiil majul nanti dirubah bentuknya. Bukan dirubah bentuk. Dirubah harokatnya. Yang aslinya memukul itu dorobah. Nanti kalau dipukul, nanti bentuknya menjadi fiil lah. Menjadi duribah. Dan artinya nanti bukan memukul lagi. Tapi artinya dipukul. Jadi, seperti itu. Dan khusus dalam bahasa Arab, yang namanya fiil majul, ini tidak disebutkan pelakunya. Jadi, kalau dipukul, jadi bakar dipukul. Telah dipukul. Tapi nggak disebutkan pelakunya. Siapa yang memukul bakar? Nggak ada. Nggak disebutkan. Maka karena tidak disebutkan itu. Tidak disebutkan pelakunya. Maka namanya fiil majul. Fiil majul dari kalimat jahil. Jahil itu tidak tahu atau bodoh. Jadi, kalau fiil majul adalah fiil yang tidak diketahui pelakunya. Atau fiil yang nanti pelakunya nggak ada. Nanti langsung duribah. Nah, ini ada catatannya. Bahwasannya. Ada catatannya. Bahwasannya. Fiil yang bisa berubah ke bentuk majul. Hanya fiil mut'adih. Transitif. Adapun fiil lazim. Intransitif. Hukum hasilnya tidak bisa diubah ke bentuk majul. Karena tidak milik objek. Sehingga tidak bisa diubah ke bentuk pasif. Jadi, yang bisa dirubah ke aslinya. Hukum dasarnya. Aslinya. Yang bisa dirubah ke fiil majul. Itu adalah fiil mut'adih. Atau fiil transitif. Itu fiil yang butuhkan objek saja. Paham ya? Karena kalau fiil lazim nanti nggak sesuai makna. Tentunya pergi ya. Pergi. Pergi kan fiil lazim ya. Sudah haba ya. Nanti kalau kita dipergi kan nggak ada maknanya. Dipergi. Gimana ngomong dipergi kan? Nah, beda sama membaca. Kalau membaca, dibaca kan ada maknanya. Kalau pergi, dipergi kan nggak ada. Maka, hukum asalnya yang dirubah menjadi fiil majul. Itu adalah fiil mut'adih. Fiil mut'adih. Fiil lazim apakah bisa ya? Kalau dirubah saja bisa. Tapi secara makna nanti jarang nggak dipakai ya. Paham itu, ma'ah? Paham, insyaAllah. Seperti itu ya. Ada pertanyaan? Maafi, Ustaz. Maafi, soal ya. Ada pertanyaannya. Jadi, kita belum belajar cara merubahnya. Kita masih belajar pengertiannya. Apa itu fiil maklum, fiil majul. Jadi, kalau ditanya, fiil maklum itu apa ya? Fiil yang seperti biasa. Fiil-fiil yang seperti biasa. Atau biasanya kita nggak nyebutkan maklum. Tapi kalau ditanya, fiil maklum itu ya. Fiil yang sebelum-sebelumnya telah kita pelajari. Itu fiil maklum. Nah, sekarang yang baru adalah fiil majul. Fiil majul istilahnya, kalau dalam bahasa Indonesia ada kata kerja pasif ya. Atau kalau secara mana ditambahin di ya. Mukul menjadi dipukul. Itu nanti jadi cara merubahnya ada. Ada cara merubah. Cara merubahnya. Am. Nanti kita belajar cara merubahnya. Nanti fiil madi, fiil mudur beda cara merubah. Selanjutnya kita masuk di rumus fiil madi, majul. Nah, ini sekarang kita belajar cara merubahnya. Pertama, ketika kita ingin-ingin menjadikan fiil majul, kita harus membedakan dulu fiil madi dan fiil mudur. Karena bentuknya berbeda. Fiil majul di fiil madi itu beda. Majul di mudur beda. Sekarang kita belajar di madi dulu. Langsung aja anak baca ya. Rumus fiil madi, majul adalah huruf pertama didomahkan. Berarti aslinya kan fa'ala ya. Ya, aslinya fa'ala nanti didomahkan. Huruf pertama didomahkan. Aslinya fa'ala nanti mirip fu. Didomahkan. Dan satu huruf sebelum huruf terakhir dikasrokan. Nah, berarti nanti huruf tengahnya atau huruf tengahnya bisa kita bilang dikasrokan. Jadi pertama tadi fu, yang kedua dikasrokan. Fu'i ya. Fu'i. Baru yang terakhir difathakan. Ini berlaku untuk setiap fiil madi, baik sulasi mujarot atau sulasi mazid. Akan tetapi untuk sulasi mazid ada kaidah tambahan yang akan dibahas kemudian. Berarti rumusnya adalah huruf pertama didomahkan. Dan satu huruf sebelum terakhir dikasrohkan. Jadi nanti kalau fa'ala nanti menjadi fu'ilah. Huruf pertama didomahkan fa'ala. Huruf pertama didomahkan fa'ala. Huruf pertama didomahkan fa'ala. Nanti didomah. Fu. Huruf keduanya, huruf sebelum akhirnya dikasrohkan. Fa'ala. Huruf sebelum akhirnya mana? Dari fa'ala. Ain ya. Nanti baru menjadi fu'ilah ya. Berubah menjadi fu'i. Fu'ilah. Jadi rumusnya seperti itu ya. Huruf pertama didomahkan. Dan satu huruf sebelum huruf terakhir dikasrohkan. Nanti jadinya menjadi fu'ilah. Seperti itu. Ada pertanyaan? Ada usap sebentar. Berarti ini untuk yang tiga angka. Tiga angka. Tiga huruf aja tadi? Sulah si mujarat. Kalau sulah si mazir nanti ada penyesuaian sedikit ya. Ada penyesuaian sedikit. Tapi sebenarnya rumusnya sama. Yaitu huruf pertama didomahkan. Satu huruf sebelum terakhir dikasrohkan. Semua kayak gitu. Semuanya kayak gitu. Tapi nanti kalau di sulah si mazir nanti ada perubahan sedikit ya. Contohnya ya. Fa'ala nanti rumusnya tadi ya. Yang pertama didomahkan. Kan fa'ala ya. Pertamanya didomahkan jadi fu'ala. Habis itu huruf sebelum akhirnya dikasrohkan. Ini kan huruf sebelum akhirnya kan ain ya. Maka ainnya yang dikasrohkan. Jadi fu'ala. Ya. Fu'ala. Dan ini nanti rumusnya ya. Rumus fi'il majuhul ini fu'ala. Semua bab ya. Jadi nggak ada perbedaan. Itu bab berapa nggak ada. Ini coba contoh lihatnya ya. Bab satu ya. Bab satu kan kemarin kan fa'alayaf ulu ya. Aku ya rumusnya. Ini dakaro. Dakaro menjadi? Dukiro. Dukiro. Nanti kalau dakaro telah mengingat. Kalau Dukiro telah diingat. Nanti dakotala telah membunuh. Nanti kalau telah dibunuh menjadi? Menjadi kutila. Kutila dibunuh. Doroba. Artinya telah mukul. Nanti kalau menjadi telah dipukul. Duriba. Duriba. Fu'ila. Ya. Duriba. Gufaro telah mengampuni. Nanti kalau telah diampuni. Menjadi fu'ila lagi. Jadi. Gufiro. Qu'ro'ah telah dibaca. Nanti menjadi. Qu'ro'ah telah membaca. Kalau dijadikan telah dibaca. Kuri'ah. Fatahah telah membuka. Nanti telah dibuka. Jadi. Futihah. Futihah. Futihah ya. Jadi ini adalah rumus-rumus yang ada di fi'il. Turasi. Ujarat ya. Ini bab satu sama bab tiga. Begitupun juga nanti bab empat ya. Kalau bab empat kan fa'ila ya. Fa'ila ya fa'alun. Nanti juga sama menjadi fu'ila. Tidak dirubah ya. Bab lima juga sama. Bab lima gak ada ya. Bab lima karena semuanya adalah sifat. Kalau sifat gak bisa dihitungin. Selain sifat ya. Berarti bab enam. Menghitung ya. Menghitung. Nanti telah dihitung sama. Jadi. Sami'ah. Sumi'ah. Lima'ulimah. Hasibah. Husibah. Lalu bagaimana dengan bab lima. Solasi menjarot. Karena bab lima. Solasi menjarot. Menurakan fi'ilazim. Maka tidak bisa dirubah ke bentuk pasif. Seperti yang kemarin ya. Bahwasannya bab lima itu. Bab lima itu adalah fi'il yang maknanya sifat ya. Kalau sifat kan otomatis lazim. Ya. Jadi nanti jadi fu'ila. Tetap. Kalau bab lima tidak bisa. Kesimpulan. Rumus fi'il madi majuhur. Untuk solasi mujarot. Bab satu hingga bab enam. Sama. Yaitu. Wazirnya fu'ila. Kecuali bab lima yang tidak memiliki bentuk majuhur. Seperti itu ya. Ada pertanyaan? Berarti yang bab kelima itu. Sama sekali tidak bisa ya. Apapun itu. Kalau dirubah saja ya bisa bentuknya. Katsuro. Katsuro kutsiro ya bisa saja. Kalau dirubah. Tapi nanti tidak ada maknanya. Apa maknanya kutsiro? Tidak ada. Katsuro kan banyak. Masa dibanyakin kan tidak bisa. Kalau dirubah sih bisa saja. Semuanya itu bisa dirubah secara bentuk. Tapi kalau secara makna nanti enggak bakal nemu maknanya ya. Kayak gitu. Intinya kalau fi'il azim itu kayak dakola ya masuk. Tapi kalau du'ila kan enggak bisa. Artinya apa du'ila? Dimasuki. Kan enggak ada ya. Enggak ada dimasuki. Ada yang memasukkan. Kalau masukkan kan ada dakola. Nanti kalau dimasukkan baru ada. Udah khila ya kan. Beda ya. Dimasuki sama dimasukkan. Mana yang benar? Dimasuki atau dimasukkan? Yang benar dimasukkan ya. Udah khila. Dimasuki. Dimasuki enggak ada. Dimasuki. Masukkan Indonesia. Masukkan malingan. Dimasukkan. Dimasukkan. Nah sekarang itu sulasi mujarat ya. Coba sekarang anak sebutkan fi'ilnya sekarang dirubah ya. Langsung pakai ngomong aja. Langsung dirubah. Potala menjadi? Putila. Ayu mi barengan. Pataha. Pataha menjadi? Putiha. Putiha. Doroba. Buriba. Buriba. Nasoro. Ayu mi. Nasoro. Jadi. Suri. Nusiro. 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 Koro A. No mi. Kuri A. Kuri A. Tep. Selanjutnya A5. A5. Apa mi? U5. U5. Asiba. Pa mi? Asiba. Ya. Husiba. Husiba. Nazoro. Nazoro. Anudiro. Anudiro. Selanjutnya. Wadoa. 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 Udia. Udia. Hamala. Jadi. Humila. Humila. Ya nanti ya artinya seperti itu ya. Hamala membawa. Kalau humila artinya? Dibawa. 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 Ini penting ya sebenarnya. Karena ini. Sama seperti di bahasa Indonesia lah. Kan. Membawa. Dibawa kan ada perubahan hurufnya. Bahasa Arab juga sama. Jadi. Kalau kita ngomong. Kita mau maknanya dibawa. Jangan ngomong hamala ya. Beda. Kalau dibawa. Humila. Kalau membawa. Hamala. Rumus fi'il madi itu ketika sulasi mujarat. Ketika sulasi mujarat. Yang hurufnya tiga. Selanjutnya. Masuk di fi'il madi. Menjuhul sulasi mazid. Sekarang kita masuk di sulasi mazid. Sulasi mazid ini ada perbedaan sedikit ya. Tapi gak banyak perbedaannya. Rumusnya tetap sama. Yaitu. Didomahkan huruf pertama. Dan dikasrokan satu huruf. Sebelum huruf terakhir. Akan tetapi. Karena fi'il sulasi mazid. Memiliki huruf ziyadah. Maka ada kaedah tambahan. Untuk fi'il-fi'il lopo ini. Perhatikan tabel berikut. Agar dapat memahami kaedahnya. Semua fa' fi'il dan huruf ziyadah. Yang tidak berharokat sungkun. Hamzah atau tak. Wajib didomahkan. Ada pun fa' fi'il dan huruf ziyadah. Yang pada bentuk malamnya. Sukun. Sinun. Tetap dalam kondisi sukun. Coba sekarang. Ini ada bentuknya ya. Yang pertama kan fa'alayu fa'ilu ya. Ini sama. Ini kalau fa'ala kan hurufnya tetap kelihatan tiga. Jadi nanti tetap jadi. Kalau fu'ila biasanya. Kalau ini tasjidkan. Jadi fu'ila. Fu'ila. Hasilnya fa'ala. Hasilnya kan karoro yukariru. Karoro yukariru. Karoro. Nanti kalau menjadi. Karoro mengulangi. Kalau diulangi menjadi kur'iro. Kur'iro. Fu'ila ya. Contohnya syabbah. Menyerupai. Menyerupai. Tapi kalau diserupai. Diserupakan. Subbiha. Subbiha. Ini yang pertama ya. Fa'ala menjadi fu'ila. Jadi huruf-huruf pertamanya sama. Didomakan. Huruf sebelum. Akhirnya kan ain. Ainnya dikasrokan. Coba bedanya disini ada tasdid. Tasdidnya tetap ada. Fa'ala jadi fu'ila. Nah yang kedua ini agak berbeda. Ini fa'ala. Ini. Yang berbeda ini nanti kalau dirubah. Nanti alifnya ini ngikutnya. Disini kan kalau fa'ala kan alif sukun. Tapi nanti kalau dirubah. Dengikut seperti harokat pertamanya. Harokat pertamanya doma ya. Maka nanti bukan alif sukun. Tapi jadi doma sukun. Jadi waw sukun ya. Jadi fu'ila ya. Dipanjangin. Jadi fu'ila. Contohnya kotalam nanti menjadi kutila. Nanti safarom jadi sufiram. Nanti misalkan jadalah menjadi judila. Dipanjangkan. Paham ini? Yang kedua ini paham? Bah ini ya. Panjangnya kayak nambahin. Kayak apa sih? Kayak matobi'i gitu ya tadi ya. Jadi kalau fathah ya pakai alif. Alif kalau doma waw sukun. Kalau kasroh ya. Kalau kasroh ya. Nah disini. Karena dia doma yang diawalnya. Maka waw sukun. Sukunnya dipanjangin. Jadi kita nggak bisa ngomong. Misalkan. Ngomong fu'ila. Habis itu pakai alif. Biasanya. Kalau orang yang belajar baru. Belum pernah belajar nulis itu. Nulisnya kayak gini. Fu'ila itu panjangnya pakai alif. Gini. Belum ada. Loading ini. Ya pokoknya. Kalau misalkan doma. Itu pakai waw sukun. Kalau kasroh. Nanti pakai ya sukun. Kalau fathah. Pakai alif. Pakai alif. Itu harus disesuaikan ya. Nggak bisa kita mau manjangin doma. Nanti pakai alif. Nanti biasanya nanti fu'ila. Tapi dia pakai alif. Nah itu salah itu ya. Karena banyak yang menganggap seperti itu. Ketika dia nggak. Ketika dia nggak. Apa namanya. Ketika panjang. Pokoknya semua tambahin alif. Semua panjang. Padahal tergantung harokatnya ya. Tapi ini apa. Yang kataba kataba katabu. Itu kan waw sukun. Nah waw sukunnya ada alifnya itu. Tulisannya. Itu bedanya apa? Itu cuma khusus di wawul jamaah. Khusus untuk yang di kaedah waw. Untuk menjelaskan jamaah laki-laki. Khusus itu. Di yang lainnya nggak ada ya. Sama seperti ikra'u. Pokoknya yang jamaah laki-laki. Uktubu. Tafad dulu. Kan ada alifnya semua ya. Itu agak bingung. Itu kaedah alif yang khusus ya. Khusus di tempat itu saja. Pengajar yang lainnya ada nggak? Jadi cuma ketika di jamaah mudhakar itu nanti fi'il madi dan fi'il amr ya. Kan fi'il madi, fa'alu, atau fi'il amr, ikra'u. Nah itu nanti adanya di situ. Itu khusus hanya itu aja kan? Yang lain mangga kan? Jamaah laki-laki aja. Itu namanya wawul jamaah ya. Wawul jamaah. Kaedah untuk jamaah laki-laki. Nanti ada alifnya. Jadi di sini nggak ada alifnya. Seperti ini. Kayak gini ya. Biasanya orang-orang itu nulisnya kayak gini ya. Uruf Arab nggak bisa ini. Udah nggak apa-apa, Ustaz. Bisa nolis. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nah, ini yang berbeda ketika Tafa Allah. Tafa Allah ini ketika kita rubah menjadi fi'il majul, ini yang kita domahkan dua huruf pertama. Dua huruf pertama didomahkan. Pokoknya ketika ada ta, maka ta-nya didomahkan, habis itu fa-nya juga domah. Tafa Allah nanti menjadi tufu'ilah. Jadi istilahnya tanya itu ditambahin domah. Sedangkan kan aslinya kan fa'ala, coba ya. Fa'ala jadi fu'ilah, jadi tambahin ta, tanya domah juga. Tufu'ilah, nanti ta'al lama menjadi tu'ul lima. Tu'ul lima, takal lama menjadi tu'ul lima. Tuku'ul lima, misalkan, misalkan lagi, takal lama, takal lama, takal fa'ala ini contohnya, takasara menjadi? Tuku'ul siro. Tetap ada tasdidnya. Tafa'ala tufu'ilah, tu'ul sima tu'ul lima, ta'al lama, tadar, 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 rosah, tudur, risah, tuku'ul lima. Tabas sama tersenyum. Tuku'ul sima telah disenyumin, disenyumi, disenyumi, apa senyumin sih? Ya, disenyumin. Disenyum. Senyumin. Senyumin. Amin ya. Nah, ini rumusnya seperti yang di atas, cuma bedanya ini kalau yang di atas tasdid, kalau ini huruf panjang ya, maka dipanjangin aja. Kalau tadi tu'ul ila ini menjadi tu'ul ila, dipanjangin ya, kayak tadi ya. Contohnya, takasara menjadi? Tuku'ul siro. Tuku'ul siro. Tua'ar offam jadi? Apa umi? Firofa. Tuu? Tu'ul rifa. Amin. Tu'ul rifa. Taja'adalam menjadi? Tujuh taja'. Tujuh jila. Tujuh jila. Tujuh jila. Taja'adalam. Amin. Seperti itu ya Tufu'ilah Satu lagi Ifta'alam jadi uftu'ilah Ifta'ala ini sama Pokoknya ketika alif nanti alifnya ngedoma Seperti af'ala tadi ya Af'ala uftu'ilah ini juga sama Ifta'alam jadi uftu'ilah Jadi domanya cuma satu saja Di huruf pertama Dan huruf sebelum akhirnya kasrah Huruf sebelum akhirnya kasrah Uftu'ilah ya Ifta'alam jadi uftu'ilah Uftu'ilah Istama'am jadi Oh enggak ini Ini dua ya Yang domah dua Yang domah juga dua Yang pertama alifnya dan taknya Ya kan Di sini uftu'ilah ya Berarti yang domah alif sama taknya Pokoknya ketika ada tak Tak itu domah nanti Ketika ada tak taknya domah Kayak tadi kan tufu'ilah taknya domah Ini ifta'ala ada tak juga Nanti uftu'ilah Istama'a ustumi'a Ijetama'am jadi Misalkan'am jadi Apa mi Uju' tu'mi'a Uju' tu'mi'a Uju' tu'mi'a Istata'a uju' tu'mi'a Misalkan Intazoro Apa mi Untu'ziro' Untu'ziro' Abis itu contoh lain Istato'a 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 itu yang istafa'ala Itu yang panjang itu Istato'a Contoh lagi contohnya Istafa'ala Istato'a menjadi Untuh'ina Untuh'ina Istato'a 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 menjadi Ustu'bi'ro' Ikan sengaja Biar Umi' bisa Istato'a Istato'a menjadi Ustu'bi'ro' Ustu'bi'ro' Itu artinya apa? Asal' Mufrutnya apa artinya? Ustu'bar' Ujian Ujian Istato'an Istato'a Bedanya apa Iktibar sama Iktibar Masdar Sama aja Kalau cara arti Sama Tapi kalau Iktibar itu Lebih kayak Percobaan Mencoba itu Iktibar Iktibar itu Ujian Tapi Niatnya itu Lebih kayak Mencoba Kalau Iktihan Yaudah ujian Gak ada mencoba Coba itu Iktihan Tapi Dua-duanya Makananya ujian Tapi kalau Kita lihat Secara detail Intah Nah itu Ujian Bener ujian Gak ada Gak ada Istilahnya Nyoba-nyoba Kalau Iktibar itu Masih bisa Dicoba Kayak ujian Atau tes Itu namanya Iktibar Tes Tes itu Iktibar Kalau Kayak Makanya Laboratorium Kan tempat Mengetes Laboratorium Itu Mukhtabarun Jadi Kalian Iktibar Karena Buat Ngetes Buat Mencoba Kalau Ujian Hidup Jatuhnya Intihan Iya Harusnya Intihan Karena Gak bisa Dicoba Karena Iktibar Itu Lebih Kayak Nyoba Pelajaran Yaitu Iktibar Coba Sekarang Masa Yang Terakhir Ada Istaf Allah Kalau Istaf Allah Rumuca Seperti Yang Di Atas Sebelumnya Yaitu Alif Dan Tak Nya Didomahkan Istaf Alam Jadi Ustuf Mila Istaf Malam Jadi Istaf Malam Istaf Mila Istaf Farah Istaf Firo Istans Mila Nah Cintu Tadi Istato Am Jadi Ustuf Tia Istato Tadi Tanya Panjang Iya Ini Dipanjangin Juga Tapi Kasro Ustuf Tia Istato A Itu Wajarnya Istaf Allah Tapi Nanti Kali Rua Ustuf Tia Dipanjangin Beberapa Sitan Ain Yang Dipanjangin Yang Gak Ada Yang Gak Ada Panjangin Itu Cuma Istato A Karena Istato A Agak Berbeda Agak Berbeda Bentuknya Tapi Dia Kalau Istato A Itu Istaf Allah Juga 6 Jadi Itu Adalah Untuk Rubai Gimana Rubai Sama Nanti Fak Lalam Fak Lalam Fak Lila Tarjama Menjadi Turjima Zalzala Zulzila 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 Misalkan Damdama Asa Was Is Was 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 Wisa Was Wisa Ya Sama Tapi Seperti itu Anak kasih tugas Silahkan Dirubah Ke Fiil Majul Silahkan Ditulis Ditulis Nanti Kirim Di grup Biar Mengerjakan juga. Yang pertama adalah ini. Basmala. 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 Yang nomor dua, Jalbaba. Basmala. Nomor satu. Nomor dua, Jalbaba. Balas? Balas. Nomor tiga, Istahsana. Yang ini ya, Istahsana yang ini. Nomor empatnya, Istahza yang ini. Istahza. Balas? Balas. Sekarang nomor lima. Nomor limanya ada I, kita salah. Habis itu ada I, B, T, A, D. Sekarang nomor berapa? Tujuh. Nomor tujuh, lanjut aja langsung Tawazana. Tawazana yang ini. Nomor delapannya langsung ke Tabayyana ya. Tabayyana. Nomor? Nomor sembilan. Nomor sembilan ada... Nomor sembilan ada... Sembilan ada Azharo. Yang ini. Azharo. Azharo sama... Aurosa ya. Ini, Aurosa. Aurosa. Sepuluh itu ya. Nomor sebelas. Nomor sebelas langsung... Rokabah. Rokabah. Nomor dua belasnya... Darroba. Melatih Darroba yang ini. Nomor berapa? Tiga belas sekarang. Berapa? Sekarang tiga belas ya. Oh, tadi dua belas. Ya, sekarang tiga belas. Nomor tiga belasnya... Silahkan... Kariha. Tiga belas kariha. Empat belas. Empat belas rova'ah ini. Empat belas rova'ah. Yang terakhir ada... Rosama ya. Nomor lima belas. Rosama. Rosama. Ya, itu dirubah ke Vilma Juhul ya. Nanti coba itu kirim di grup ya. Nanti biar yang lain bisa mengertiakan. Ada pertanyaan sulung ditutup. Nanti, Ustaz. Insya Allah, besok masih ada kelas yang ganti kemarin ya. Jamnya insya Allah terksama ya. Saya nak tati, Mbikir Atur. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Eh, nak kera doa kekurator majlis. Subhanallahumma wa bi'amdika. Ashadu an la ilaha ila amta astaghfirullah wa atutu ilaihi. Am syukran ala asliikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.